Pelaku penculikan bocah 10 tahun yang ditukar dengan 3 karung beras akhirnya ditangkap. Ironisnya uang hasil penjualan 3 karung beras digunakan pelaku untuk modal judi online. Tim gabungan Polres Tabes Makassar menggerebek rumah pelaku penculikan bocah 10 tahun yang ditukar dengan 3 karung beras. Penggerebek rumah pelaku di Jalan Mutiara Lestari, Kota Makassar disaksikan ratusan warga. Awalnya pelaku berkilah tak mau mengakui perbuatannya. Namun berdasarkan bukti CCTV di lokasi kejadian, pelaku tak bisa lagi berkelit. Pelaku pun tidak melawan saat digiring ke Polres Tabes Makassar. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengantongi barang bukti baju pelaku dan motor yang digunakan pelaku saat kejadian. Dalam penyelidikan, pelaku mengakui 3 karung beras hasil penipuan telah dijual untuk dijadikan modal judi online. Penculikan ini pelaku melakukan ataupun melakukan bujuk rayu terhadap korban dengan diibing-ibingi untuk dikonsumsi dan dijual. Jadi, keterangan ditersangka, uang beras yang diambil itu dikonsumsi dan dijual untuk modal bermain game online. Aksi pencurian bocah ditukar 3 karung beras viral beberapa hari terakhir. Peristiwa itu terjadi 7 September lalu. Dengan iming-iming uang 20 ribu rupiah, pelaku menculik seorang bocah 10 tahun dan membawanya ke sebuah toko kelontong di Jalan Pelitaraya, Kota Makassar. Pelaku menipu pemilik toko dengan berdali tidak membawa uang dan meninggalkan korban sebagai jaminan. Kasus ini sempat membuat tersah masyarakat mengingat bukan kali pertama terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Enews melaporkan.